Intro Saya selalu tahu saya mau bikin bisnis yang impactful. Kita sih partner directly dengan sekitar 260 designer dari seluruh dunia sih. Jadi ini benar-benar kayak kolaborasi dengan mereka lah. Intro Hai, saya Chris Halim, co-foundernya Style Theory. Style Theory ini konsepnya sebagai kayak subsripsi buat fashion rental ya. Jadi anggapnya seperti kayak Netflix atau Spotify, tapi buat fashion. Nah jadi cara memakainya itu, sebagai konsumen mereka memilih tiga baju dulu dari wardrobe kita. Setelah memilih tiga baju itu, kita akan mengirimkan bajunya ke mereka. Mereka bisa pakai bajunya untuk selama mereka mau lah. Kayak satu minggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, terserah gitu kan. Setelah pakai bajunya sudah selesai, buat event-eventnya atau buat kerja. Bisa pakai aplikasi kita untuk order kurirnya untuk datang, ngambil bajunya. Setelah bajunya balik ke kita, bakal bisa order tiga lagi. Dan cycle ini, ngorder tiga, ngorder tiga, balikin tiga, order tiga lagi gini, bisa dilakukan sebanyak kalipun dalam satu bulan. Co-founder saya, Rena, itu yang benar-benar adalah orang yang merasakan problem ini. Karena dia dulunya kerja di bank, dan dia setelah biarpun banyak bajunya, dia selalu merasa benar-benar kayak nggak pernah ada cukup bajunya itu. Setelah ngomong sama dia, ngomong sama banyak temannya dan banyak teman-teman wanita kita yang ada di Singapura, waktu itu kita merasa bahwa, oh, banyak sekali orang ada masalah yang sama. Berarti ada sesuatu yang kita harus perbaiki. Dari asalnya kita selalu memikirkan bahwa kita bakal expand ke Indonesia. Namun Indonesia kan dalam Asi Tenggara adalah salah satu market yang paling menarik ya, pastinya dengan konsumen, banyak population-nya dan fashion demand di dalam Indonesia pun sangat tinggi sekali. Jadi kita selalu merasa bahwa ini ada market yang bagus, karena itulah. Dan benar-benar sih, abis masuk ke Jakarta ini, kita merasa bahwa market kita growing jauh lebih cepat daripada Singapura asalnya. Waktu kita launch di Singapura, cuma saya dan Renna adalah orang yang full-time. Yang lain semua nggak full-time. Jadi yang lain either part-time atau intern, magang. Jadi sering sekali waktu mulai itu banyak hal yang sedapkan manual dengan kita juga. Jadi apakah packing boxes, memilih bajunya sendiri, sampai membeli bajunya atau partnerkan dengan desainer-desainer yang lain, atau kadang-kadang mengirimkan baju ke customer pun kita mengirim sendiri. Dan saya sendiri buat 6 bulan pertama waktu kita setelah launching, 6 bulan pertama itu semua customer service waktu weekend itu saya lakukan. Jadi benar-benar pertama kali ya benar-benar a lot of challenge dari situnya. Fortunately kita ada banyak demand, dan waktu setelah launching di Singapura pun ada waiting list yang ribu-ribuan orang. Jadi selalu ada banyak konsumen yang sangat interest dengan konsep ini. Dan ini memang membuat kita hang in there and benar-benar jalanin bisnisnya lah. Channeling message-nya ini lewat online dan social media juga sih. Kalau kita sih mikirin tentang jenis bajunya saja, bisa dari senarai yang orang Indonesia suka dan Singapura ada bedanya dikit, maka card dan style-nya, preferences juga ada bedanya. Misalnya orang Indonesia lebih, I would say lebih modest ya, daripada orang Singapura juga gitu. Nah, jadi karena itu kita, makanya karena itu kita memutuskan juga bahwa inventory di Indonesia ini harus beda dengan inventory dari Singapura. Nah, makanya kita ada warehousing di Indonesia juga, dan tim lokal yang untuk serving Indonesian need. Saya ingat banget waktu mulai itu kayak sebelum kita launching, saya kayak sekitar dua minggu berturut-turut setiap malam, telepon kayak jam 12 pagi itu ke US Designer, ya kan. Setelah hari full gitu, pasti telepon mereka malam-malam karena mau minta kolaborasi dengan mereka, untuk minta kesempatan untuk nge-pitch mereka aja gitu. Jadi, calling hotline gitu-gituan. Jadi, asalnya sih memang susah sekali. Tapi setelah lama-lama, kita lebih mulai ada kayak namanya di market, dan membuat tim yang tahu caranya untuk nge-sourcing juga sih. Di Singapura, kita ada stok sekitar 220 desainer. Di Indonesia, sekarang sudah 150 desainer. Kita ada user style theory di Indonesia itu sekitar 10 ribu user kali ya. Kalau di Singapura, ada sekitar 50 ribu user. Totalnya dua negara combined sekitar 100-100 ribu. Nggak ada minimal, per bulannya bisa semurah 590 ribu per bulan. Jadi, ya, simple aja. Jadi, kalau cara sekarang sistem promo yang kita ada, per bulan pertama 590 ribu. Habis itu, kalau bulan kedua bisa milih apakah mau bayar tanpa komitmen, yaitu 990 ribu per bulan, atau bisa komit sekitar 6 bulan buat 590 juga. Jadi, kalau suka, langsung komit aja gitu kan. Jadi, harganya sama 590 ribu per bulan. Ada juga customer yang mau minta berhenti. Kalau kayak gitu sih, caranya lumayan fair juga. Jadi, misalnya kalau sudah 3 bulan masuk, misalnya ya, mau berhenti, ngomong, oh nggak mau lanjut lagi 3 bulan lagi. Jadi, mereka cuma harus membayarkan seperti kalau nggak ada komitmen. Jadi, balik ke 990, 3 bulan gitu. Saya sih selalu merasa bahwa kalau melihat sesuatu kesempatan atau sesuatu problem yang untuk disolve, itu kalau merasa begitu, barangkali kamu adalah orang yang benar-benar bisa untuk nge-solve problem itu. We live in a very nice timing sekarang ini. Banyak kesempatan, banyak investor, banyak orang yang mau masuk ke dunia startup. So, go in before is too late. Sub indo by broth3rmax